Intro World Mission Report Shalom dan nepi sabat kepada kita semua Cerita Mission kita pada hari ini bertajuk Rancangan Melarikan Diri Cerita Mission ini ditulis oleh Andrew McChesney dari Romania Cerita Mission ini adalah pengalaman hidup Giorgio yang telah merancang untuk melarikan diri Dari Romania, negara komunis dan telah mengenal Yesus Kristus ketika berada di penjara Dia melihat peluang untuk melarikan diri ketika menaiki kereta api di ibu negara Romania, Bukares Untuk perjalanan dari negara tertutup itu ke ibu negara Perancis Sambil memerhati, dia ternampak jurang antara siling dan bumbung kereta api penumpang Ia hanya cukup ruang untuk menyembunyikan seorang lelaki muda Dia tidak boleh menaiki kereta api tanpa tiket Tetapi setiap kereta api yang menuju ke Paris berhenti selama beberapa minit Selepas berundur dari stesen kereta api Ia adalah masa yang cukup untuk dia berlari melintasi landasan Naik ke kereta api dan masuk ke dalam celah Adalah satu jenayah untuk coba melarikan diri dari Romania Dia akan masuk penjara jika dia ditangkap Tetapi pada tahun 1982, dia berumur 20 tahun dan dia mendambakan kehidupan baru Dia fikir dia adalah orang pertama yang membuat rancangan melarikan diri Tetapi dia bukan yang pertama Pengawal telah menjangkakan percobaannya untuk melarikan diri yang beranik itu dan menangkapnya Giorgio telah disoal siasat selama dua minggu Pihak berpuasa bertanya sama ada dia anti komunis dan jika dia mempunyai sebarang rahasia untuk dibawa keluar dari negara itu Kemudian dia dihantar ke penjara untuk menunggu hukuman makamah Giorgio adalah seorang atis dan tidak percaya kepada Tuhan Dia percaya bahwa hanya orang bodoh yang percaya kepada Tuhan Di penjara, Giorgio bertemu dengan seorang adventis hari ketujuh buat kali pertama Dan laki muda itu hampir sebaya dengannya Dia telah ditugaskan ke dalam tentera dan dipenjarakan karena enggan bekerja pada hari sabat Giorgio menyadari bahwa dia berkelakuan berbeza daripada banduan lain Wajahnya berbeza, dia kelihatan seperti seorang yang baik Mereka berdua mula bercakap Giorgio terkejut, orang itu tidak bodoh walaupun dia percaya kepada Tuhan Banduan advent itu memberitahunya tentang alkitab yang diharamkan di Romania Giorgio ingin tahu lebih lanjut dan memutuskan untuk mencari Bible selepas dia dibebaskan Beberapa jam selepas membuat resolusi ini Giorgio telah dibawa ke mahkamah untuk dijatuhkan hukuman atas percobaannya menarikan diri Dia sudah berada di penjara selama dua bulan Tetapi hakim membuat keputusan yang luar biasa Anda akan dibebaskan serta merta, katanya Pendakwa raya negeri membantah Tetapi dia melakukan jenayah terhadap negara, katanya Walau bagaimanapun, hakim tidak berganjak Giorgio dibebaskan Giorgio telah bertekad untuk mempelajari Bible selepas dia dibebaskan Dia bertekad untuk belajar alkitab walaupun dalam penjara dengan bantuan rakan adventisnya Giorgio menepati janjinya kepada Tuhan Dia menemui gerja advent dan mula berbakti setiap sabat Hidupnya berubah Dia tidak lagi rindu untuk melarikan diri dari Romania Dia telah menemui sesuatu yang lebih penting Kebebasan dalam Yesus Dia gembira Hari ini Giorgio tinggal di Itali dan merupakan ahli setia gerja adventis Romania di Rom Dia dan istrinya mempunyai tiga anak dewasa dan lapan cucu Dia meninggalkan Romania selepas kejatuhan komunis Sehingga hari ini Giorgio tidak dapat menjelaskan mengapa hakim membebaskannya Dia yakin bahwa Tuhan yang boleh campur tangan Giorgio masih berhubung dengan bekas bantuan adventis Kini dia adalah pemilik sebuah syarikat pembinaan Karena anggan meninggalkan sabat, teman adventis itu telah menghadapi hukuman penjara dua tahun Tetapi dia dibebaskan di bawah pengampunan presiden dua bulan selepas Giorgio Dia telah dipunjarakan selama setahun Terima kasih atas persembahan misi sekolah sabat anda Yang membantu menyebarkan berita baik tentang kebebasan dalam Yesus di Itali, Romania dan di seluruh bagian Eropa Yang akan menerima persembahan sabat ke-13 ini Itu saja cerita misi kita pada hari ini Shalom dan happy sabat